Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari kelompok SAP kelas 11 7C06 Universitas Nusa Mandiri akan mempresentasikan cara pengoperasian aplikasi ERP O2 untuk kegiatan usaha penjualan AC di Center Electronic Perkenalkan, saya Roy Andika mewakili kelompok SAP yang beranggotakan Junyan Saphane dengan NIM 1121-1059 Mohamad Rifqi 1121-0901 Rido Aprian Saras, NIM 1121-0902 Rafiqa Rafiq dengan NIM 1121-1004 Dan saya sendiri Roy Andika dengan NIM 1121-1122 Sebagai sampel kami akan mengambil identitas usaha Yaitu berupa nama usaha Central Electronic Dan jenis usaha penjualan AC Oke untuk memulai penggunaan Odo Modul Odo yang sudah akan asal untuk kebutuhan transaksi di Central Electronic Ada tiga yaitu modul Sales Yang kedua adalah modul Invoicing Dan yang ketiga adalah menu Inventory Yang pertama harus dilakukan adalah Kita melakukan penggunaan produk di modul Product Yang terdapat pada modul Sales Produk yang akan kita jual adalah produk yang berupa AC Untuk menambahkan produk pada aplikasi Odo Itu bisa dilakukan dengan membuka modul Sales Dan masuk ke menu Product Pilih menu Product Nah disini ada Sudah ada 6 produk yang sudah saya masukkan sebelumnya Ini adalah halaman list Yang membuat list dari produk-produk yang sudah dimasukkan Nah kita akan coba untuk memasukkan satu produk Menambahkan satu lagi produk Yaitu dengan cara menggunakan tombol Create Kita akan tambahkan sebagai contoh Kita akan menambahkan produk berupa AC Dengan merek Polytron Dua PK Produk type nya adalah storable product Dengan harga Kita beri harga 7 juta 10 ribu Dan customer taxis nya adalah 10% Yaitu pajak PPN Untuk kategori kita masukkan ke kategori AC 2 PK Nah kita juga perlu update di quantity Artinya kita melakukan update terhadap jumlah stok yang tersedia di inventory Di bidang Nah kita bisa lakukan Misalnya kita punya stok Itu katakan 5 5 unit stoknya Kita apply Oke Sekarang kita tambahkan foto produk Cari produk yang sudah ada Open Nah semuanya sudah terisi ya Berarti jika sudah lengkap kita tinggal lakukan save Nah ini adalah tampilan ketika produk yang kita masukkan input tadi sudah tersimpan Untuk melihat di list produk kita bisa klik menu produk kembali Nah yang tadinya sudah masuk ya AC Polytron 2 PK Dan jumlah produk tadinya 6 sekarang sudah jadi 7 produk Untuk melihat produk kita bisa tinggal klik saja produknya Seperti ini Kita bisa lakukan edit juga terhadap produk yang sudah kita simpan Misalnya kita ubah harga atau kita ubah pakai PPN atau tidak Kita bisa ubah disitu Langkah yang kedua adalah kita menambahkan data pelanggan atau data customer Dalam database customer kita Untuk menambahkan data customer itu bisa dilakukan pada modus sales Menu order Dan klik di menu customer Nah disini adalah list customer-customer yang kita sudah masukkan ke dalam data di Odu Nah untuk menambahkan customer baru kita bisa klik tombol create Dan disini ada dua pilihan apakah customer itu berupa customer perusahaan atau customer orang pribadi Untuk kali ini kita coba masukkan contoh atau sampel customer individual atau pribadi Kita ambil contoh nama Sulesutisna Alamatnya adalah jalan Pancasila nomor 48 Masukkan di city nya Jakarta Kita masukkan langsung aja di Indonesia Untuk country nya Nah ini jika ada nomor NPWP bisa dimasukkan Untuk tadi kita kosongkan kita bisa tambahkan foto Seperti ini jika sudah sudah lengkap yang kita isikan Seperti ini jika sudah kita tekan tombol save Nah ini adalah tampilan detil dari pelanggan kita Kita bisa cek di menu customer tadi Klik di menu order Pilih customer Kita akan menampilkan list customer kita Seperti ini Jadi tadi yang sudah kita tambahkan akan muncul di dalam list customer seperti ini Yang selanjutnya proses penjualan itu dimulai dengan melakukan penawaran harga Jadi sentral elektronik itu harus memberikan penawaran harga kepada pelanggan Itu yang pertama harus dilakukan Nah disini di modul O2 yang bisa melakukan atau bisa menginputkan penawaran harga adalah Di menu order dan quotation Seperti ini Nah ini adalah tampilan Atau list penawaran harga atau quotation yang sudah dibuat Nah untuk membuat satu penawaran harga Misalnya kita akan melakukan atau menawarkan produk kita pada Pak Sule Sutisna Kita dapat dengan menekan tombol create Dan kita masukkan nama Pak Sule Sutisna Seperti ini Nah kita bisa set expirationnya Atau masa berlaku dari harga penawaran tersebut Misalnya kita tetapkan 7 hari dari hari ini Sehingga harga atau penawaran ini valid hingga 18 November 2021 Ini terkait dengan biasanya Barang-barang yang mudah sekali berubah harga ya Misalnya barang-barang impor seperti AC ini kan barang impor dari luar Kadang mengikuti perubahan valuta asin kita Harga dolar Ketika harga dolar naik Biasanya harga elektronik juga akan ikut naik Maka diperlukan penentuan ekspirasi atau batas waktu dari Penawaran harga ini valid sampai kapan Dan payment termsnya atau pola pembayarannya Itu ada immediate payment yaitu cash Ada 15 day, 15 hari Di mana kita bisa memberikan tempo pembayaran 15 hari setelah barang diterima oleh customer 21 atau 30 atau di akhir bulan Bulan berikutnya Untuk customer individual Biasanya kita akan menggunakan immediate payment Kalau perusahaan biasa ambil di payment termsnya 15 atau 30 Nah untuk contoh saat ini kita gunakan immediate payment Yaitu pembayaran cash Nah produk apa yang akan kita tawarkan Kita akan masukkan this produknya Yaitu produk AC Polytron 2PK tadi Yang kita sudah masukkan Sudah kita tambahkan di produk Masukkan Kuantitinya 1 Ini price nya sesuai dengan yang kita masukkan 7 juta 10 ribu Dengan tekses ya atau pajak PPN 10% Sehingga totalnya adalah 7 juta ditambah dengan PPN 700 ribu rupiah Sehingga totalnya adalah 7 juta 711 ribu Cek lagi Jika sudah Sudah sesuai dengan semua Jika kita punya term condition tambahan atau keterangan Bisa dikuliskan disini Misalnya kita tambahkan harga Harga berlaku Selama Atau harga harinya polit Selama 7 hari Misalnya seperti itu Jika sudah kita bisa confirm Atau kita bisa save Kita confirm Maka quotation yang kita buat Sudah tersimpan Sudah tersimpan di database odoo Seperti ini Kita bisa Klik save Untuk mengelesaikan Oke Jadi quotation sudah tersimpan ya Statusnya sudah tersimpan Kita bisa cek juga di menu order Quotation Nah ini adalah yang terakhir Tadi kita buat Nomor S004 Customernya ada Sulesutisna Dan statusnya adalah Seles Order Kita bisa klik untuk lihat Lebih detil lagi Seperti ini Nah dari sini kita bisa Juga terbitkan atau kita bisa print Atau kita bisa cetak Yang berupa Delivery Order Delivery Order ini Adalah Ini ya Dokumen Pengiriman dari gudang Pengeluaran barang dari gudang Jadi disini adalah dokumen di mana Gudang menyatakan Barang dikeluarkan Berupa 1 unit AC Polytron Nah ini nanti Masuknya Untuk mengupdate Di modul Modul Inventory Nantinya Oke Jika sudah Ini juga bisa kita print Delivery Sleep Misalnya kita Sebelum kita kirimkan Kepada Pak Sule Kita bisa Print Delivery Sleep Sebagai bukti Pengiriman Bukti salah terima barang Antara gudang Dengan penerima Seperti ini Nah Ini adalah delivery Sleepnya Atau Bisa dibilang Delivery Order Atau surat ini Surat jalan Surat jalan barang Atau Perintah Pengiriman barang Nah Jika sudah Maka proses Yang dilakukan adalah Mengirimkan barang Beserta dokumen Cara terima barang Tersebut Dokumen delivery order Kepada Pak Sule Sudisna Nah dari Dokumen delivery order ini Jika barang Sudah dipastikan Diterima oleh Customer Diterima oleh Pak Sule Sudisna Maka kita bisa Melakukan Klik Tombol Validate Ini Untuk Meneruskan Proses Yang tadinya Proses Penawaran Harganya Itu Sudah Akan Otomatis Masuk Menjadi Envoice Jadi Sudah bisa Terbit Envoice Secara Otomatis Jika Barang Sudah Diterima oleh Customer Terus Validasi Apa Benar Untuk Transfer Jumlah Unit Inventory Dari inventory Akan Dikurang Satu Kita Apply Konfirmasi Saja Apply Oke Confirm Saja Nah Disini Kita Bisa Cek Status Dari Order Itu Sudah Tadi Sudah Ini Sudah Berubah Menjadi Invoice Artinya Sekarang Status Dari Pengesanan Pasul Sutesna Itu Sudah Boleh Mengerbitkan Invoice Atau Sudah Terbit Invoice Tidak Menunggu Dari Pembayaran Karena Karena barang Sekarang Sudah Diterima Oleh Customer Maka Kita Sudah Bisa Menerbitkan Invoice Tagihan Kepada Customer Tersebut Untuk Menerbitkan Invoice Kita Klik Di Order Kita Cek Lagi Kita Sudah Sesuai Maka Kita Bisa Klik Tombol Create Invoice Ada Tiga Pilihan Yang Pertama Regular Invoice Yang Kedua Adalah Don't Payment Dalam Itu Persentase Dan Yang Ketiga Adalah Don't Payment Dan Fixed Amount Biasanya Kita Regular Invoice Untuk Pembayaran Cash Tombol Create View Invoice Oke Ini Draft Dari Invoice Bisa Cek Lagi Untuk Penyesuaian Jenis Produk Nya Quantity Harga Subtotal PPN Cash Customernya Dan Budget Atau Metode Pembayarannya Jika Sudah Sesuai Maka Kita Bisa Klik Tombol Confirm Oke Sudah Tersimpan Invoice Sudah Tersimpan Kita Bisa Print Dan Bisa Kita Serahkan Kepada Customer Lakukan Pembayaran Oke Kita Bisa Coba Buka Nah Ini adalah Dokumen Invoice Yang Diterbitkan Oleh Aplikasi Udu Seperti ini Sekarang statusnya Pak Sule Sutisna itu sudah menerima barang dan sudah menerima dokumen invoice Sekarang adalah tahap dimana jika Pak atau pelanggan tersebut sudah melakukan pembayaran Maka kita bisa melakukan pencatatan di modul invoice Invoicing ya modul invoicing pada udu Caranya adalah klik modul invoicing Disini ada list dari transaksi transaksi atau list dari order-order kita Disini kita bisa cek invoice dengan nomor 0003 kepada Pak Sule Sutisna Do date nya adalah today itu belum statusnya adalah belum terbayarkan Maka jika Pak Sule sudah melakukan pembayaran secara cash Maka kita bisa melakukan update data pembayaran atau data invoicingnya disini Dengan cara klik Ada Nomor Bada list nya Dan kita Disini ada nomor data-data invoicing yang sebelumnya Lalu kita klik tombol register payment Untuk menyelesaikan atau untuk menimput data pembayaran Nah bagaimana cara pembayarannya itu misalnya jurnalnya Apakah melalui bank atau melalui uang cash Oke kita klik cash Jumlahnya Tangga pembayaran Dan memo adalah catatan invoice nya nomor berapa Jika sudah sesuai maka create payment Oke jika pembayaran sudah di update maka invoice akan ditandai dengan pita hijau seperti ini dengan tulisan paid artinya terbayar Untuk memastikan kita bisa cek lagi di list invoice Pada modul invoicing Nah disini status dari pembayaran atau invoice dari Pak Suley Sutisna tadi sudah dalam status pembayaran terbayarkan Oke selanjutnya yang akan kita lakukan adalah kita melakukan pengecekan terhadap stok di inventory kita Caranya adalah dengan mengklik modul inventory Disini kita bisa cek inventory report nya Oke seperti ini Nah disini akan muncul detailnya Misalnya tadi AC polytron Itu sisa stoknya on hand quantity nya adalah 4 Dari sebelumnya kita input 5 Karena sudah keluar 1 Maka berkurang menjadi 4 Begitu juga dengan item yang lainnya Misalnya AC sub 1 pk itu masih ada stok 19 saat ini Misalnya atau AC daikin itu bisa masih sisa 11 unit Nah semua ini bisa kita print atau kita download sebagai report Nah quantity stock seperti ini dalam bentuk excel Demikian presentasi kelompok kami tentang cara pengoperasian aplikasi ERP Odoo Untuk kegiatan usaha penjualan AC di senter elektronik Terima kasih atas perhatiannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas perhatiannya